Pertama, biasanya ditaruh di tengah. Dalam suatu kentai, dewa yang dipuja utama itu ditaruh di tengah. Nah, itu kita menggunakan tiga batang kiyo ini. Ditancapkan di sana. Setelah yang di tengah, baru kemudian kita ke dewa-dewa yang lainnya. Nah, ini seperti ini. Contohnya ini, kita beribadah menggunakan dupa, menggunakan lilin, dan kertas-kertas sembahyang. Setelah selesai berdoa, ini kertas sembahyang, dan kita bakar di depan. Ini kertas sembahyang wujudnya seperti ini, berwarna emas. Ini kertas sembahyang, ini yang kita bakar di depan setelah kita selesai pacaran. Dalam perkembangannya, setelah memasuki usia yang ke-60 tahun, kemudian belakangnya haikyong diperluas. Selamat menikmati.